PEMIARSA TERAPI PLASMA KONVALESEN PINAKA SILIH TUNGGIL PEMARGI ANTUK NGUANTU MECEKANG ANGGA COVID-19 PUNI KEMAWINAN KEBUATANG PISAN PENDONOR ANTUK UNING SIDRONING PRASARAT DONOR PLASMA KONVALESEN PUNIKI PEMIARSA TERAPI PLASMA KONVALESEN PENGARUHAN PENYINTAS COVID-19 SESAMPUN KENAK PACANG NGWENTUK ANTIBODY TUR KESIMPAN RING PLASMA DARAH PLASMA PENYINTAS COVID-19 INUCEP RARIS KEIJIAN MAJANG ANGGA SANE KANTUN KENI INFEKSI VIRUS CORONA KAPTIANG ANTIBODY SANE KETERIMU MELARAPAN PASMA DARAH PENYINTAS COVID-19 NGUANTU NGELAWAN INFEKSI VIRUS SANE NGELIMBAK PINAKA PERSARAT UMUM DADOS PENDONOR KONVALESEN INGIEH PUNIKI SEHAT FISIK MIWAH MENTAL PAUSIDA KELAKSANA YANG SCREENING RARIS PERSARAT SANITIOSAN DURUNG NENIN MOBOD SAHA NERIMA TRANSFUSI DARAH Kewawain dalar ngelaksana yang penureksan titer antibody Majang anggal sane keni COVID-19 Jantan anggan ipun maude titer antibody sane mabianan Majang kerama sane nainin keni COVID-19 Kalau syarat menjadi pendonor plasma konvalesen itu adalah syarat umum tentunya sehat fisik mental Kemudian yang kedua adalah ada screening yang kami lakukan Di antaranya kalau kami bandingkan dengan donor reguler Itu memang pada pendonor plasma konvalesen ini mereka belum pernah hamil Dan belum pernah menerima transfusi darah Itu yang menjadi syarat tambahan Ditambah lagi adalah kami akan melakukan pemeriksaan titer antibody Jadi kalau biasanya tiap-tiap orang yang pernah terpapar COVID-19 Itu setiap tubuhnya itu memiliki titer antibody yang berbeda-beda Kami mengambil yang mereka sudah memiliki syarat 1 per 3 20 Itu baru kami ambil untuk plasmanya Karena itu kalau tidak titer sekian itu tidak akan berdampak terhadap pasien yang menerita COVID-19 Majang Kerama Sane Nainin Keni COVID-19 Kapriang Side Ngijian Donor Plasma Konvalesen Majang Semeton Lianan Sane Muatang Utaman Ipun Sane Kantun Keni Panglalah COVID-19 Madaris Mabalek